Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 12 Kerajaan Salomo terpecah 2 Upacara penobatan Rehabiam diadakan di kota Sihem dan seluruh Israel hadir pada upacara penobatan itu. Yerobeam Putra Nebat, yang pada saat itu masih berada di Mesir karena melarikan diri dari Raja Salomo, mendengar mengenai rencana penobatan itu dari kawan-kawannya. Mereka mendesak dia agar datang menghadirinya. Maka Yerobeam kembali dari Mesir. Ia menggabungkan diri dengan sebagian besar umat Israel di Sihem dan menjadi pemimpin serta juru bicara mereka untuk mengajukan beberapa tuntutan kepada Rehabiam. Ia berkata kepada Rehabiam, Ayah Baginda adalah seorang yang keras. Kalau Baginda berjanji akan memperlakukan kami dengan lebih baik dan meringankan beban yang ditanggungkan Ayah Baginda ke atas kami. Maka kami akan mengabdi kepada Baginda. Rehabiam menjawab, Berilah aku waktu tiga hari untuk memikirkan hal itu. Lalu kembalilah ke sini. Maka aku akan memberikan jawabanku. Orang banyak itu pun pulang ke rumah masing-masing. Rehabiam membahas hal itu dengan tua-tua yang biasa menjadi penasihat Salomo, ayahnya. Menurut kalian, keputusan apakah yang harus kuambil? Tanya Rehabiam kepada tua-tua itu. Mereka menjawab, Jika Baginda setuju untuk memperlakukan mereka dengan baik serta mengabdikan diri demi kesejahteraan mereka, maka Baginda akan dapat menjadi raja mereka untuk seterusnya. Tetapi Rehabiam menolak nasihat tua-tua itu dan memanggil orang-orang muda sebayanya yang menjadi pendukungnya. Ia bertanya kepada mereka, Menurut kalian, keputusan apakah yang harus kuambil mengenai permintaan rakyat yang berkata, Ringankanlah beban yang ditanggungkan Ayahmu ke atas kami? Orang-orang muda itu menjawab, Katakanlah kepada mereka begini, Ayahku telah menekan kalian. Sekarang aku akan menekan kalian dengan lebih berat lagi. Jari kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ya, ayahku memang kejam. Tetapi, aku akan lebih kejam lagi. Ayahku menghajar kalian dengan memakai cambuk tali. Tetapi aku akan memakai cambuk berduri besi. Tiga hari kemudian, Yerobeam dan umat Israel datang kembali kepada Raja. Raja baru itu memberikan jawabannya kepada mereka secara kasar. Ia mengabaikan nasihat para tua-tua, dan mengikuti nasihat orang-orang muda itu. Demikianlah Raja menolak tuntutan rakyatnya. Tetapi sesungguhnya, Tuhan sendirilah yang mengaturnya untuk menggenapi apa yang dinyatakan oleh Nabi Ahiyah dari Silo kepada Yerobeam, putra Nebat. Ketika umat Israel melihat bahwa Raja Rehabiam menolak tuntutan mereka, maka mereka mulai berteriak-teriak. Apakah yang kita dapatkan dari Daud, anak Isai itu? Mari kita pulang, hai orang Israel. Biarlah Rehabiam menjadi Raja atas keluarganya sendiri. Lalu segenap orang Israel itu meninggalkan Rehabiam, kecuali mereka yang tinggal di kota-kota Yehuda, terutama suku Yehuda. Mereka tetap setia dan menyambut Rehabiam sebagai Raja mereka. Ketika Raja Rehabiam menyuruh Adoram atau Hadoram yang bertugas sebagai Kepala Rodi untuk mengumpulkan para pekerja dari suku-suku lainnya, orang-orang Israel yang sedang marah itu melempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi Raja Rehabiam lolos dengan menaiki keretanya dan lari ke Yerusalem. Demikianlah Israel selalu memberontak terhadap keluarga Daud sampai sekarang. Ketika segenap umat Israel mendengar bahwa Yerubeam telah pulang dari Mesir, ia diminta datang ke pertemuan besar mereka. Dalam pertemuan itu, ia diangkat sebagai Raja Israel. Tetapi suku Yehuda tetap setia kepada pemerintahan Raja keturunan Daud. Setibanya di Yerusalem, Raja Rehabiam menyiapkan tentaranya yang terdiri dari orang Yehuda dan orang Benyamin yang berkasa. Seluruhnya ada seratus delapan puluh ribu orang. Ia bermaksud menundukkan segenap umat Israel agar mau mengakui dia sebagai Raja mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Semaya. Katakanlah kepada Rehabiam putra Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap suku Yehuda serta suku Benyamin, bahwa beginilah firman Tuhan. Janganlah berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Batalkanlah niat itu dan pulanglah ke rumahmu masing-masing. Sebab apa yang dialami oleh Rehabiam itu kehendak Tuhan. Maka pulanglah pasukan itu ke rumah masing-masing sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Patung lembu emas dibetel dan didan. Setelah itu Yerobeah membangun kota Sihem di dataran tinggi Efraim dan menetapkannya sebagai ibu kota negeri Israel. Lalu ia membangun kota Penuel. Yerobeam berpikir, orang-orang Israel ini pada suatu waktu mungkin ingin diperintah oleh seorang raja dari keturunan Daud. Apabila mereka pergi mempersembahkan korban dibait Allah di Yerusalem, mereka akan kembali kepada Raja Rehabiam. Lalu mereka akan membunuh aku dan mengakui Raja Yehuda sebagai Raja mereka. Atas anjuran para penasehatnya, Yerobeam membuat dua patung anak lembu emas dan berkata kepada umat Israel. Kalian tidak perlu susah-susah pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai saat ini, patung-patung inilah ala-ala kalian yang telah membebaskan kalian dari perbudakan di Mesir. Satu patung anak lembu ditaruh di Betel dan yang satu lagi di Dan. Hal itu menyebabkan orang-orang berdosa karena mereka mulai menyembah patung. Yerobeam juga membangun kuil-kuil di atas bukit-bukit dan mentahbiskan imam-imam dari segala lapisan masyarakat yang bukan keturunan suku Lewi. Selain itu, Yerobeam menetapkan suatu hari raya tahunan seperti yang diadakan setahun sekali di Yerusalem. Perayaan itu diselenggarakan di Betel pada hari ke-15 bulan ke-8 atau 1 November. Hari yang dipilihnya sendiri. Dialah yang mempersembahkan kurban di atas mesbah di depan patung anak lembu yang ada di Betel dan membakar kemenyanya di situ. Dan di Betel itu, ia mentahbiskan para imam bagi kuil-kuil yang dibangunnya di atas bukit-bukit.